Dedy Mulyadi, Sikuda Hitam Selain Ridwan Kamil, potensi Jabar ada di Dedy Mulyadi Dedy Mulyadi adalah Bupati Purwakarta yang 2018 ini selesai sudah dua periode menjabat Dan meskipun belum seribur Kang Emil, Kang Dedy Mulyadi kemungkinan besar akan maju di Pilgub Jabar Dedy Mulyadi sekarang adalah Ketua DPD Golkar Jabar Ini menjadi kekuatannya untuk maju Pilgub Jabar Apalagi Golkar sudah mempunyai 17 kursi di sana Ini berarti Golkar hanya butuh 3 kursi lagi supaya bisa memenuhi syarat minimal 20 kursi yang dibutuhkan untuk mencalonkan gubernur Jauh lebih mudah dari Nasdam dan Hanura yang terpaksa harus ngos-ngosan cari koalisi partai besar Dedy Mulyadi adalah aset besar Golkar di Jabar Meskipun begitu namanya tidak segaung Kang Emil di media sosial yang lebih ngepop Ini mungkin karena posisi Kang Dedy yang ada di Purwakarta, kota kecil di Jabar Yang jelas tidak ada apa-apanya dibandingkan Bandung Meski begitu, sepak terjang Kang Dedy tidak bisa diremehkan Dia harus menghadapi kerasnya FPI di Purwakarta yang sudah menghancurkan patung-patung di sana karena dianggap musrik Kang Dedy bahkan sudah mendapat stigma sebagai seorang musrik karena menyembah patung jauh sebelum Kang Emil di Tuding Sia Heran juga, padahal Kang Dedy Mulyadi adalah wakil ketua PCNU Purwakarta Kalau dia musrik, tentu NU duluan yang menendangnya Ini resiko yang harus dihadapinya ketika ia bersikap tegas dengan tidak menaungi kelompok radikal di tempatnya Meski ada gesekan kuat dengan kaum radikal, Kang Dedy Mulyadi malah menjadi tokoh toleran Gebrakan-gebrakannya dalam menangani radikalisasi di daerahnya bukan semata pencintraan belaka Tetapi langsung masuk ke akarnya dengan membina anak-anak supaya tidak terjebak menjadi teroris Bahkan BNPT mempercayai Kang Dedy Mulyadi untuk menangani 56 mantan teroris supaya dicuci otak Lagi dengan program deradikalisasinya Jabar dengan tingkat intoleransi tertinggi di Indonesia sebenarnya sangat butuh Kang Dedy Mulyadi Pertanyaannya cuma satu Apakah Kang Dedy Mulyadi akan maju lewat Golkar dengan koalisi bersama satu partai kelas menengah Atau gabung dengan PDIP yang punya 20 kursi di Jabar? Jika bisa bergabung tentu hebat Tapi mungkinkah? Dan siapa calon dari PDIP sebagai wakilnya? Rinduan Kamil? Mau gak Kang Emil jadi wakilnya? Jika Golkar dan PDIP tidak bersatu di Jabar tentu sayang Kekuatan akhir di Jabar tidak diragukan Ia sudah membuktikan dengan memimpin Jabar dua periode Kalau menurut saya untuk melawan kelompok akhir di Jabar lebih cocok Kang Dedy Mulyadi daripada Kang Emil Kenapa? Karena Kang Dedy Mulyadi menguasai wilayah pedesaan sama seperti akhir juga Jaringannya kuat di desa Secara Jabar itu 70% lebih adalah desa bukan kota Kalau Kang Emil anak betawi Eh anak kota Apa gak teler belusukan di desa terpencil di Jabar yang belum ada toiletnya? Bisa bawa parfum terus Karena itu kita berharap PDIP juga melirik Kang Dedy Mulyadi sebagai koalisi kuatnya Berkaca dari kekalahan Rike dan Teten dari akhir dulu Sudah saatnya PDIP sekarang bergandeng tangan dengan Golkar sebagai partai besar daripada dipecah koalisi Gerindra PKS Seperti pernah saya ceritakan Jabar ini sangat penting dikuasai koalisi nasionalis daripada koalisi agamis Karena pertama jumlah pemilih Jabar terbanyak di Indonesia Dan kedua Jabar adalah pemasok aksi Bella Safira di 411 dan 212 lalu Tentu akan merepotkan pemerintah pusat jika Jabar kembali dikuasai mereka Itu analisa dengan keinginan sempurna Bagaimana jika nanti malah Kang Emil dan Kang Dedy Mulyadi malah berhadapan-hadapan di sana Yang bisa jawab Sana ambil kopinya Amin, hau di sini, itu saja Terima kasih.